Dengan nikmat hidup inilah di kesempatan malam di rumah duka ini kita masih bisa bermuajah, bermuqabalah dalam rangkaian ta'aziyah terangkai dengan doa arwah kenduri hari yang ketujuh atau malam yang ketujuh atas meninggalnya Bapak Sangodai Al-Marhu menutup usia kisaran 72 tahun lebih dan insyaAllah sekaligus menjadi pelipur lara penghiburan bagi keluarga duka yang ditimpa musibah dan insyaAllah kita semua yang hadir akan mendapatkan pahala dari Allah SWT Salawat dan taslim moga-moga tetap tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluarga sahabat tabi' wa tabi'ah moga-moga curahan itu akan sampai kepada kita sekalian yang senantiasa bertafakkur berdikir kepada Allah SWT Bapak dan ibu jamaah yang insyaAllah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan Lakinu mautakum la ilaha illallah kata Nabi kata Nabi tarakini ya ma'o mayit kamu tamahema tebeto dengan kalimat la ilaha illallah kata Nabi kenapa jamaah sekalin dengan kalimat la ilaha illallah karna kata Nabi mangkana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal janah barang siapa yang di penghujung kehidupannya detik-detik menjelang kematiannya titalo titat tamah dalam keadaan maheb opatela dan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah lo tobilu muradhi lo kalimat la ilaha illallah dakhalal janah maka pasti dia akan masuk syurganya Allah SWT namun ternyata jamaah sekalian tidak semua orang-orang soleh dan solehah apakah itu para sahabat Nabi para tabiin, tabi'ut wa tabiin para sahafu soleh yang di penghujung kehidupan mereka detik-detik menjelang kematiannya mereka mengucapkan la ilaha illallah banyak jamaah sekalin yang tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah di penghujung kehidupannya kendati mereka itu adalah para tabiin orang-orang yang diikuti mereka para sahabatuh soleh mereka jamaah sekalin yang di penghujung kehidupannya tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah bahkan Nabi SAW di penghujung kehidupannya detik-detik menjelang kematiannya beliau Nabi tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah malah Nabi hanya mengucapkan kalimat as-salah, as-salah, as-salah kenapa dengan hal ini jamaah bahwa ternyata memang kalimat la ilaha illallah itu tidak harus diucapkan secara zahir dan tidak harus terdengar oleh kita ada orang-orang soleh yang meninggal dunia mereka mengucapkan kalimat itu namun tidak terdengar ada juga jamaah sekalin yang malah tidak mengucapkan kalimat itu banyak para sahabat Nabi yang gugur di medan jihad mereka meninggal dunia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah artinya jaman sekalian ternyata kalimat la ilaha illallah yang menjadi syarat masuknya kita ke dalam syurganya Allah tidak harus diucapkan melainkan yang paling penting bagi kita adalah dimana kita istiqomah dengan kalimat la ilaha illallah itu sejak kita mukalaf ada kewajiban syariat kepada kita untuk melaksanakan perintah Allah dan sunnah Nabi sampai manakala ruh terpisah dengan jasa itu yang paling menentukan bukan kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan secara zahir secara kawliah, tidak yang paling penting itu jamaah sekalin apakah kita istiqomah dengan kalimat la ilaha illallah itu sejak awal sampai kita menghembuskan nafas terakhir sama dengan orang yang meninggal malam jumat atau hari jumat disampaikan jamaah sekalian bahwa orang-orang yang meninggal hari jumat atau malam jumat mereka pasti tak akan hancur jasadnya di dalam kubur berarti itu salamati di alam-alam setelahnya setelah alam kubur kata Nabi SAW bahwa kuburan itu adalah tempat yang pertama dari tempat-tempat yang ada di alam akhirat barang siapa yang selamat di alam kubur selamat dah liat untuk alam-alam selanjutnya dan barang siapa yang celaka di alam kubur maka pasti dia akan celaka pula di alam-alam setelahnya maka jaman sekali orang yang meninggal malam jumat atau hari jumat itu tidak hancur jasadnya dengan kubur jamu'adul batangayullah huta nah bapak dan ibu jamaah ternyata setelah dikaji dan dikaji bahwa tidak selamanya orang yang meninggal malam jumat dan hari jumat itu selamat di alam kubur tidak semua tergantung dari korinah tergantung dari asbab yang mendahului apakah dia konsisten dengan perintah Allah dan sunnah Nabi maka insya Allah dia akan selamat di alam kubur buktinya apa aja mas kalian ada 10 sahabat Nabi yang masuk dalam kelompok Mubasyaru Nabil Jannah 10 sahabat Nabi yang dikabarkan oleh Allah kepada Nabi bahwa mereka yang 10 orang itu masuk syurga siapakah mereka Abu Bakar Siddiq Umar bin Hatta Usman bin Aufan Ali bin Abu Tolik Tolha bin Ubaidillah Abdurrahman bin Auf Sa'ad bin Abi Wakos Said bin Zaid Abu Ubaidah ibn Jarrah Mereka ini 10 sahabat Nabi yang sudah dikabarkan oleh Allah kepada Nabi bahwa mereka Mubasyaru Nabil Jannah dikabarkan oleh Allah kepada Nabi mereka masuk syurga tapi ternyata jamaah diantara yang 10 orang itu hanya 2 orang yang meninggal hari Jumat hanya Ali bin Abu Tolik dengan Said bin Zaid Nabi SAW malah meninggal hari Senin Umar bin Hatta meninggal hari Rabu Usman bin Aufan meninggal hari Selasa hanya 2 orang yang meninggal hari Jumat ini jamaah sekalian artinya apa? bahwa ternyata bukan malam Jumat dan hari Jumat itulah yang menentukan bukan itu tapi yang menentukan jamaah sekalian apakah kita istiqomah dengan perintah Allah dan sunnah Nabi SAW kalau cuma malam Jumat hari Jumat banyak orang-orang Eropa yang meninggal di hari Jumat orang Barat meninggal di hari Jumat ada yang di Wuhan yang terkenal penyakit berbahaya virus Corona meninggal di hari Jumat meninggal malam Jumat yang menjadi pertanyaan jamaah sekalian apakah mereka terbebas daripada adabul kubur sementara mereka tidak yakin tidak percaya kepada Allah ada juga jamaah sekalian yang meninggal kenapa dia meninggal? bunuh diri di malam Jumat sementara orang yang bunuh diri itu ilahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah apakah dia terbebas daripada adabul kubur? maka jawabannya pasti dan pasti tidak artinya jamaah sekalian yang menentukan itu bukan Jumat dan malam Jumat tapi yang menentukan adalah amalan apakah kita istiqomah dengan perintah Allah sunnah Nabi s.a.w. atau tidak maka demikian juga jamaah sekalian jamaah sekalian misalnya atau hari Jumat atau hari Senin dimakamkan di hari Selasa tidak menjadi masalah jamaah sekalian apakah malam yang ketujuh atau hari yang ketujuh dilaksanakan entah itu malam Minggu malam Senin malam Selasa malam Rabu tidak masalah itu karena bukan itu yang menentukan yang menentukan adalah istiqomahnya kita di dalam ajaran perintah Allah s.w.t dan sunnah Nabi itu yang paling penting bapak dan ibu damai yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah s.w.t kemudian yang kedua bahwa musibah kematian sebagaimana musibah hancurnya fasilitas-fasilitas umum jalan raya yang rusak jembatan yang amruk luluh lantaknya perkampungan yang dihuni oleh penduduk ini adalah merupakan musibah namun damaskalian itu semua hanyalah musibah dunia ada musibah yang jauh lebih besar ketimbang musibah yang tadi apa itu? manakala sang hamba terjatuh ke dalam perbuatan maasya dan mungkar maka ini adalah musibah agama dan musibah agama adalah musibah yang jauh lebih dasyat ketimbang musibah dunia tadi seorang ulama besar yang bernama Suraysh Al-Qadhi beliau menjelaskan di dalam kitabnya tak kala Allah menyimpahkan musibah dunia kepada aku maka aku akan mengucapkan kalimat hamdallah keempat kali Alhamdulillah 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 yang pertama aku ucapkan karena ternyata musibah itu tidak jauh lebih dasyat ketimbang musibah sebelumnya Alhamdulillah Alhamdulillah yang kedua aku ucapkan karena ternyata dengan musibah itu aku masih mampu untuk bersabar Alhamdulillah yang ketiga aku ucapkan karena ternyata dengan musibah itu aku masih mampu mengucapkan kalimat istirija innalilahi terima kasih telah menonton yang terima kasih telah menonton bentuk ada huwa lo HP itu bentuk wikita matematik bentuk itu mendengar abut diode karsa utama tinggal ayo dimulai anak nunggu HP mahal HP itu HP yang bermerek yang merek pupo ya lo pupo merek pipo yang harga 9 jutaan yang paling termutahir ya lo tahu itu HP yang membuat itu kemudian di karsa utama itu tinggal yang ada di dunia itu mau ngomong apa puji dia boleh pilih HP langsung kita balik lo balik ulangi di bentuk lo dungga mola te bentuk malah halim sehingga terpaksa si penumpang tadi dia pinjam HP milik karyawan di kontak nomor HPnya ternyata sudah dinonaktifkan berarti HP yang harga 9 juta beton di motom bilum itu loh kalimat Alhamdulillah 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 bapak dan ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka olehnya Nabi SAW menganjurkan kepada kita disaat Allah menimpatkan musibah dunia kepada kita maka hendaklah berdoa dengan dua doa doa yang pertama ya Allah janganlah engkau menimpatkan musibah kepada agama kami dan doa yang kedua ya Allah janganlah engkau menjadikan dunia sebesar-besar keinginan dan harapan kami bapak dan ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala para ulama menyampaikan ada tiga diantaranya insyaallah saya tidak lama karena ada hidangan yang sudah dihidangkan oleh keluarga ada tiga diantaranya musibah agama yang menimpa sang hamba tiga diantaranya yang pertama apa manakala sang hamba tidak melaksanakan perintah Allah tidak sedikit orang-orang yang mengaku Islam terlahir dari kedua orang tua yang beragama Islam KTP-nya KTP Islam hidup di lingkungan keluarga Islam menggunakan pakaian-pakaian Islam di saat dia bernyanyi pasti lagu-lagu Islam namun dia tidak melaksanakan perintah utama Al-Islam itu apa perintah utama Al-Islam kata Nabi di hari kiamat nanti adalah solat lima waktu tabia lima waktu Pak Ustadz amiyatia nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge solat berjamaat di masjid itu tidak wajib Pak cuma lebih utama tapi tidak wajib nah jaman sekalian andaikan solat berjamaat di masjid itu tidak wajib maka pasti Nabi memberikan izin kepada Abdullah bin Umi Maktum di saat Abdullah datang menghadap kepada Nabi Wahai Rasul aku adalah laki-laki yang sudah udhul aku dalam keadaan buta tidak ada satupun manusia yang memandu aku datang ke masjid maka izinkan aku untuk melaksanakan solat di rumah saja Wahai Rasul Nabi SAW bertanya kepada Abdullah Wahai Abdullah apakah anda mendengar kumandang adan solat Abdullah menjawab Naam Wahai Rasul aku mendengarnya kata Nabi Fajib maka datangi solat berjamaat di masjid itu ini jaman sekalian satu diantara dalil yang mengatakan bahwa sesungguhnya solat wajib berjamaat itu solat berjamaat di masjid itu wajib hukumnya tidak hanya sekadar lebih utama menainkan wajib hukumnya apalagi jaman sekalian ada empat diantaranya keutamaan solat berjamaat di masjid itu yang pertama apa DUID itu 1 banding 27 27 kalender itu hemotabia humalantui hemotabia terbele kalau katakan 1 kalender itu paling gagah keutamaan yang kedua apa setiap 1 langkah menuju masjid 1 dosa yang gugur 1 langkah 1 dosa yang gugur bayangkan jaman sekalian saat kita menghabiskan 1.000 langkah menuju masjid maka pasti 1.000 dosa yang pada berguguran kalau 5 waktu dalam 1 hari 5.000 dosa 1 minggu 35.000 dosa 1 bulan 150.000 dosa yang pada berguguran belum kita melaksanakan solat tahiyat al masjid belum kita melaksanakan solat sunat kawati kubriya bahagia belum jaman sekalian kita melaksanakan solat wajib belum kita mentadaburi al-quranul karib belum berdiam diri di dalam masjid belum di dalam masjid itu seribu langkah seribu dosa yang berguguran sehingga di satu titik tak azia saya sehingga di satu masjid selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih seribu langkah mata loyang itu bapak dan ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah kemudian fadilah yang ketiga daripada melaksanakan solat berjamaah di masjid apa masa menunggu sebelum solat di ikomah sudah dihitung oleh Allah seakan-akan kita sudah solat masa menunggu sepanjang masa menunggu itu tidak dimanfaatkan untuk membongkar alih orang lain mati mati dan memotih di pokilah mali ya kaum bapak di pokarlo tawah ibu-ibu tidak cuma kaum bapak yang keempat jamaah fadilah melaksanakan solat berjamaah di masjid didoakan oleh para malaikat Allah dengan dua doa doa yang pertama ya Allah selamatkan mereka dan doa yang kedua ampuni dosa-dosa mereka ada yang komplain Pak Ustaz tidak berhati-hati doa mali kati mali kaya Pak aku cuma diampuni dosa-dosa aku tidak tahu ibu bapak dan ibu jamaah ada satu analogi yang bagus seorang terpidana yang akan dieksekusi mati dibela oleh pengacara mati-matian di depan hakim pada akhirnya sang pengacara itu memenangkan perkara sehingga terbebaslah si terpidana yang akan dieksekusi mati itu dari hukuman mati karena upaya kerja keras dari sang pengacara sehingga jamaah sekalian karena si terpidana ini terbebas dan hukuman mati maka dia mengambil separuh dari harta kekayaannya diberikan kepada sang pengacara sebagai hadiah lalu apanya jamaah sekalian yang hendak kita hadiahkan kepada para malaikat Allah di saat para malaikat mendoakan kita ya Allah ampuni dosa-dosa mereka yang berjamaah dan manakala sudah diampuni dosa-dosa kita terbebaslah kita daripada adab yang teramat dasyat di hari kiamat nanti maka apa yang hendak kita hadiahkan kepada para malaikat Allah itu pasti dan pasti jamaah sekalian adalah istiqomah di dalam mengaksanakan perintah Allah dan sunnah tapi yang malam waktu tubuh tijamaah tuh adik pohalinya ODE tangga untuk kembali kehadirat Allah kalau tangga berarti mota'udhu itu emangnya manusia dari atas memang dari atas manusia itu jamaah sekalian sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-insan berasal dari alam cahaya terima kasih terima kasih